Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue mau melanjutkan segmen Berto Builds ya Karena emang ini segmen yang paling jarang ada gitu di channel gue Dan kali ini gue mau ngerakit Lego Star Wars Luke Skywalker's Linespeeder Set ini dari tahun 2020 kalau nggak salah Dan sekarang udah retired ya istilahnya ya Udah nggak akan diproduksi ulang, nggak akan dijual di pasaran Terutama di toko-toko retail Cuman kalau kalian cari online gitu di Tokopedia masih gampang banget dicari sih Cuman harganya variatif gitu Untuk nomor dia itu adalah 75271 75271 Jadi kalau kalian mau cari produk ini di online ya Tokopedia segala macem itu kodenya itu kalau mau lebih cepat Dan disini dari toko tempat gue beli ada label harganya disini 374.500 Ini kayaknya harga waktu diskon berapa persen ya Karena seinget gue kalau sebelum diskonnya sih Sekarang kan udah nggak ada di toko miner ya Udah 2020 rilisannya Tapi juga apa Itu udah di diskon sih Jadi udah nggak ada di toko-toko lagi gitu Sepengetahuan gue karena yang sekarang ada di toko apa ya Ya kemarin sih salah satunya Microfighters-nya Razor Crash yang gue review kemarin ya Cuman gue lupa sih ini masih ada di toko-toko apa nggak gitu Karena gue nggak sebegitu hafal sama barang toko Toko offline ya Baik di apa nggak Oh baik di Kid Station Eh maksudnya toko mainan biasa gitu Ataupun yang Lego official store-nya Yang ada di kayak di Ponokinda, Cilandak, Town Square, Gadaria City Kayak gitu lah Ya gitu lah Jadi ini kalau nggak salah rilisan 2020 Gue baru punya ya dalam tahun ini 2022 Gue nggak tau kan kapan ini tayang Jadi gue bilang aja Gue baru punya di tahun 2022 Oke Jadi untuk ini gue udah buka boxnya Boxnya masih sama ya ternyata Masih pake slot tip kayak yang Microfighter Razor Crash gue kemarin Gue bingungnya kayak Ada yang masih pake apa tuh Dicongkel gitu Sedangkan ternyata ini masih slot tip Karena kan kayak kemarin gue bilang Disini tuh Ataupun di luar negeri ya Lego tuh kan investasi ya Jadi boxnya mesti dijaga dalam kondisi Sangat mulus gitu Jadi disini ada kantong nomor 1 Dan juga buku manual Kenapa kantongnya nomor 1 Kita akan liat di manualnya dulu Oh iya ini QR code untuk download aplikasinya Oh iya terus disini ada sticker Ini QR code untuk download aplikasi yang itu ya Lego Instructions Plus itu ya Jadi kalau kalian udah ngerakit Terus dibongkar-bongkar lagi Jadi bentuk yang lain Terus buku manual kalian udah Hilang atau kebuang Kalian bisa pake aplikasi ini Dan jangan lupa kalau untuk ada penonton yang masih kecil disini Jangan lupa minta ujin orang tuanya untuk download Meskipun gratis ya Kayak gitu Masih sama juga Keluarin dari kotak Pake Kalau yang ini Oh kalau yang ini karena Apa Kantongnya ada beberapa ya Jadi keluarin 1 Terus rakit dulu kantong nomor 1 Baru rakit kantong nomor 2 Kayak gitu Terus ini aplikasinya Dan disini Ada kantong 1 2 3 Yaitu kita akan dapat Ngerakit Masing-masing Apa Satu persatu gitu Kantong nomor 1 Akan jadinya ini Kantong nomor 2 ini Dan nomor 3 Menyelesaikan keseluruhan bentuknya Kayak gitu Dan tentu saja disini adalah penjelasan untuk Kantong nomor 1 Yaudah jadi Tidak usah berlama-lama lagi Gue Udah kebanyakan ngoceh macem-macem Di video gue kemarin Jadi Gue akan Langsung buka kantongnya Disini keliatannya dikit Kalau gue liat sih Kayaknya dikit Tapi gak tau juga Kalau ternyata Jadinya banyak Tapi disini kita langsung bisa liat Disini dapet 1 minifigur Jawa ya Tanpa bermaksud rasis Memang nama Nama rasa kan Jawa gitu Kayak di boxnya bilang Luke Skywalker C-3PO dan Jawa Kita buka Satu dulu Kantong nomor 1 Oh Ini ngomong-ngomong Kemungkinan besar Akan jadi 3 video berbeda ya Apa Jadi kalian Bisa ngeliat Proses perakitannya Dalam part 1 Part 2 Part 3 Kayak gitu Oke Jadi Kita rakit dulu Si Jawa Disini Oh gelap ya Nah Disini Print badannya Kayak gini Gak semengkilap Si Mando kemarin Karena kan emang Apa namanya Dia kan karena base car armor Jadi harus Metallic ya Metallic printing Kayak gitu Sedangkan disini Yang lebih keliatan Metallic itu adalah Kancing-kancing Pouchnya sih Yang belt Pouch itu Kelihatan lebih Metallic Terus disini Juga di bagian Apa nih Kepala sabuk Ada sama kancing Yang ini Itu metalic Tapi sisanya Flat gitu Terus dia matanya Kuning doang Seperti di filmnya Gak ada Print belakang ya Karena emang mereka Biasanya cuman Mukanya gelap gitu Entah kenapa Entah apa yang disemunyikan Di balik Hoodinya ini Tapi Mereka matanya ya itu Kuning terang Kayak gitu Udah Kita singkirin dulu Eh kita taro situ dulu Terus C3PO nya C3PO nya Ini pertama kali Gue punya minifigur C3PO Gue Sebelum-sebelumnya Malah cuman punya Bukan cuman punya sih Gue udah dapet Minifigur R2-D2 Tiga kali sih Totalnya Kalau gak salah hitung Tiga kali Dan ini baru sekali ini Gue punya minifigur C3PO Seumur hidup gue Oh Bentuk kepalanya bagus Disini Minifigur C3PO nya Dari plastik Kayak emas ya Kalau kalian bisa Lihat disini Mengingatkan gue akan Plastik emasnya Gunpla Plastik emasnya Transformers Kayak gitu lah Tapi Semoga Ini tidak terjadi di Minifigur Lego Terus kita Sambil fokusin lagi Ngobrolin soal C3PO Disini printingnya Detil Matanya juga Tampografnya rapih Apa maksudnya Cat Atau tampograf Printingnya di bagian mata Ini rapih Ini depannya kayak gini Terus belakangnya Kayak gini juga Detil-detil Kabel di bagian abdomennya Pinggangnya bagus Oke kita Taruh disini dulu Sekarang kita langsung lanjut Ke Perakitan utamanya Jadi kalau Di set ini Kita akan Ngerakit Semacam apa ya Celah kecil Tempat si Jawanya Ngumpet gitu Dan itu keren sih Gue Gue biasanya sih Kalau gue beli Gue beli Lego gitu Bukannya biasanya ya Tapi emang kadang-kadang Ada momen-momen tertentu Yang emang Gue tuh Gue jual Tekstranya gitu Ini udah bener ya Oh dia Tiga tingkat ya Dan ini Part yang menarik sih Ternyata Itu Kayak tadi gue sempet bingung kan Ini Ngadepnya sisi mana Oh ternyata kayak gini Terus Emang bagian sininya Nyisa kayak gitu Terus ini juga Biasanya ada di Structure gitu ya Bangunan Lego Yang kayak Istana atau apa gitu Pasti ada part yang melengkung Yang bentuknya kayak Ark ini melengkung Ini Ini Tahan lagi Oh dia berlapis ya Keren Keren gue suka ini Rakitannya kayaknya Secara bentuk sih Emang gak 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 Wah banget gitu Ini kayak Lebih menggambarkan Ini ada celah kecil Di bawah Batu Tapi bukan goa ya Kalau goa kan masuk Ini cuman kayak Ke Tempat kecil aja Tempat teduh kecil gitu Buat si Jawanya ngumpet Ini terus kayak gini ya Oh iya Bener-bener Ini kayak gini Oh keren-keren Jadi disini kita ada Part bentuknya Megaphone ini Nah Megaphone dan ada Stud biru ini Kalau dulu ya Waktu era Kapan ya Kayaknya eranya Clone Wars deh Star Wars Eh kok Clone Wars Attack of the Clones Episode 2 tuh Bukan-bukan dari Attack of the Clones doang sih Dulu tuh ngerakit Blaster tuh kayak gini nih Bedanya kalau waktu Lego yang Star Wars Pertama keluar Ini tuh orange Orange bening ya Kalau ini kan Biru bening Biru muda bening Tapi kalau dulu Bikin blaster tuh Bentuknya kayak gini Jadi megaphone-nya ini Yang Kerucutnya tuh Yang bunderan gedenya Lingkaran gedenya Ngadep kesana Supaya jadi kayak Stock blasternya gitu Penahan ininya Penahan recoila blaster Terus Bagian si biru bening Atau orange beningnya Ada disini Terus kayak Oh iya iya Bener-bener Dulu kayak gitu Tapi Ini cuman kenangan kecil sih Tapi yang benar Tentunya adalah Si biru bening ini Ada di bagian sini ya Terus kita bisa Taruh dia disini Oh ternyata kita udah Mesti masang Semak-semaknya Semak-semak kering gitu Atau apapun itu istilahnya Nah Kalau kalian punya ini Masangnya Harap perhatikan Supaya Si ini bener-bener masuk Supaya gak nabrak Bagian Ininya juga sih Terus kalau mau Kita udah bisa Taruh si Jawanya di Dalam sini Oh ternyata Tinggi ininya Menyesuaikan tinggi dia ya Maksudnya emang ini Gak akan Gak akan cocok Untuk si 3PO gitu Atau minifigur lain Jadi emang Space sekecil ini tuh Untuk si Jawanya doang Kayak gitu Kita taruh Terus sekarang kita baru Ngerakit si Bagian pertama dari Lenspeeder ini Ini tuh Udah Lenspeeder versi keberapa ya Jadi nanti Apa Gue akan taruh gambar Disini nunjukin evolusinya Lego Lenspeeder Dari tahun ke tahun Dan Kenapa gue beli ini Adalah karena gue punya Lenspeeder yang versi pertama Tapi kondisinya udah Udah gak selamat sih Udah Bukannya gak selamat ya Ya sebagiannya selamat gitu Nanti gue tunjukin Kalau gue udah selesai ngerakit ya Ini jadi kayak gini Terus Secara berjejar Ini ketemu disini Ini ketemu disini Iya Keterpasang disitu maksudnya ya Udah Ini juga disini Ini juga disini Ini juga disini Terus si Tile merah Maroon Atau merah tua ini ya Itu disini Oh Udah Jadi ini bener-bener masih Bagian pertama banget Karena Disini Kampang kedua Udah ngelanjutin Tahapan berikutnya ya Jadi Ini akan gue bahas Di part kedua Video bagian kedua Ini gue mau ngebahas Dulu dikit Oh Kita dapet Apa Komponen cadangannya Cuman segini doang sih Cuman dua ini doang Sisanya kepake Nih Komponennya kayak gini Terus Terus yang gue mau tunjukin Adalah si Linespeeder tua Jadi gue punya Ini si Linespeeder yang Rilisan pertama banget Dari Lego Tahun 900 900 kan Tahun 1999 Perbandingan ukurannya Gede banget Oh Gue lupa Ini Ini sebenernya Gak masih dipake ya Aslinya dia bener-bener Rata Ketemu permukaan Gitu Ketemu permukaan meja Gitu gitu Jadi Kalau Kalau Kalian lihat di gambar yang tadi Evolusi Linespeeder Dari tahun ke tahun Dia tuh Lama-lama jadi bisa Kayak dalam tanda kutip Ngambang Tapi emang karena ada Ada part yang menahan Itu dari bawah Gitu Dan gue Karena mau keliatan dia Ngambang Gue jadinya pake ini 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 stand base buat Apa Plate ya Plate untuk mini figure Gitu Jadi ya Ini Lego Linespeeder pertama gue Waktu itu gue belinya Lupa Kayaknya naik kelas deh Naik kelas berapa Ke kelas berapa gitu kan Ini di Amrik Tahun 1999 Sedangkan masuk Indonesia Itu kalau gak Tahun 2000 Ya 2001 sih Gue lupa pastinya Kapan tapi Kurang lebih gitu Ukurannya beda jauh ya Ini Ini lebih panjang Gue asumsinya Kayaknya ini Kokpit lebih Apa Tempat duduknya disini Ini kan masih bagian depan Kalau kita lihat Dari gambarnya sih Iya bener Ini Yang gue tunjuk ini tuh Adalah Sisanya yang ada di Part 2 Jadi gue asumsikan Kira-kira Beda panjangnya segini Tapi mungkin bagian Ekornya pun lebih Panjang lagi gitu Kita bisa dudukin dulu Si Si 3PO disini Kayak gitu Kecil sih Kecil Sederhana banget Kursinya udah gampang copot Kecil Sederhana banget Bener-bener Belum banyak penggunaan Komponen aneh-aneh sih Ya gitulah Gue akan membahas Lebih panjang lagi Di Bagian kedua Dan ketiga ya Karena emang Bagian kedua udah mulai rumit Bagian ketiga adalah Pelengkapnya Kayak gitu Jadi untuk sekarang Gue cuman bisa bilang Sekian dulu Untuk bagian satu ya Sampai jumpa Di video bagian kedua Bye-bye Bia cuman Sampai kapan K CHRISI Sampai Sampai Terima kasih.